Konser malam pergantian tahun telah menjadi agenda penting bagi masyarakat dunia, termasuk warga di Taiwan. Penyanyi dan produser kenamaan Taiwan, yaitu Bobby Chen, menggelat pertemuan pers pada Kamis kemarin 25 November 2021, mengumumkan bahwa dirinya akan tampil dan bernyanyi di Taipei International Convention Center pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang. Di samping itu, Bobby Chen untuk pertama kalinya juga akan menggelar mini konser secara virtual dalam waktu bersamaan guna menyambut datangnya tahun 2022. Dalam konferensi pers kemarin, Bobby Chen kembali meluncurkan album terbarunya yang diberi judul Lee Chun. Ia juga mengumumkan akan menggelat konser pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang. Bobby Chen yang gemar bercanda tersebut terlihat cukup aktif saat berada di panggung. Siapa yang menyangka, pada tahun sebelumnya, ia didiagnosa menderita kanker mulut dan harus menjalani perawatan medis yang cukup panjang. Ia juga menyampaikan saat ini kondisi fisiknya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Taukah Anda, Bobby Chen ternyata telah 28 tahun berturut-turut menggelar konser musik pada setiap perayaan malam tahun baru. Bobby Chen mengujar, melalui jaringan virtual, ini adalah cara terbaik guna memuaskan keinginan para penggemar yang tidak dapat hadir dan menyaksikan dari dekat. Terima kasih telah menonton!